Hello everybody in Indonesia, I'm very happy to send you a short message. Keberhasilan timnas Indonesia menepus putaran final Piala Asia 2023 ternyata tak hanya disambut bahagia oleh kalangan pecinta sepak pula tanah air, namun juga seluruh dunia. Bagaimana tidak perjalanan timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 terbilang menarik? Lantaran skuad Garuda harus memulai langkah mereka dari bawah. Pasukan Sintayong harus lebih dulu bermain di babak playoff untuk menghadapi Taiwan untuk bisa berlaga di babak kualifikasi Piala Asia. Pada babak kualifikasi, perjalanan skuad Garuda terbilang membuka. Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023 setelah menjadi salah satu runner-up terbaik. Mark Lott dan kawan-kawan menang atas Kuwait dengan skor 2-1 di laga perdana dan kalah 0-1. Dari Jordania di laga kedua. Dan pada laga terakhir, timnas Indonesia menaklukkan Nepal dengan skor telat 7-0. Atas perjuangan tersebut, FIFA ikut untuk memberikan ucapan selamat atas keberhasilan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia 2023. Ucapan selamat itu diungkapkan FIFA lewat akun Twitter milik mereka. Dengan keberhasilan lolos ke Piala Asia 2023, Indonesia akan punya dua fokus besar di tahun depan. Indonesia akan menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2023 yang awalnya, direncanakan digelar pada 2021. Selain itu, timnas Indonesia juga harus bersiap untuk menghadapi Piala Asia dengan level lawan yang lebih tinggi dibandingkan lawan-lawan di Asia Tenggara. Indonesia tentu butuh persiapan yang matang. Tentu dengan adanya waktu yang masih panjang, Sintayong masih bisa menyiapkan rencananya untuk memberikan yang terbaik bersama timnas Indonesia. Terlebih di Piala Asia nanti, Indonesia memiliki kesempatan untuk menjadi tuan rumah. Akankah hal tersebut terrealisasikan? Mari kita tunggu kejutannya. Terima kasih telah menonton!